Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang dihormati para Menteri, Kepala Staf Kepersianan, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Depok, Bapak-Ibu sekalian yang dihormati hadirin undangan yang berbahagia. Dalam satu bulan terakhir, saya dikunjungi dua CEO dari perusahaan teknologi global, yaitu Bapak Tim Cook dari Apple, kemudian Bapak Satya Nadela dari Microsoft. Dari dua kunjungan itu, saya menekankan terus hal yang sama bahwa kita tidak boleh hanya menjadi penonton, kita tidak boleh hanya menjadi pasar, dan kita harus jadi pemain, menjadi produsen. Dan kita juga harus hati-hati dan waspada terhadap produksi perangkat digital yang berkembang begitu sangat pesatnya. Teknologinya berkembang dan berubah sangat cepat, setiap hari pasti ada perangkat-perangkat teknologi baru yang merubah cara-cara kita bekerja, yang menawarkan kemudahan-kemudahan, yang menawarkan kecepatan, dan yang menawarkan efisiensi. Tapi sayangnya, ini sayangnya, perangkat teknologi dan alat komunikasi yang kita pakai masih didominasi barang-barang impor. Dan nilai defisir perdagangan sektor ini hampir 2,1 miliar USD, lebih dari 30 triliun rupiah. Impor juga masih mendominasi di permohonan uji perangkat. Ini data yang saya peroleh, yang dari RRT itu ada 3.046 perangkat, sedangkan yang dari Indonesia hanya 632 perangkat. Sangat jauh sekali. Dan dari pertemuan tadi, saya memperoleh laporan bahwa misalnya untuk perangkat dari Apple, dari 320 supplier perangkat Apple di dunia, supplier dari Indonesia yang ke sana itu hanya 2. Hanya 2 supplier. Sedangkan supplier dari Filipina ada 17. Dari Malaysia, 19 supplier. Dari Thailand, 24 supplier. Dari Vietnam, 72 supplier. Padahal kalau di ASEAN, GDP kita itu paling besar. 46 persen GDP ASEAN itu ada di Indonesia. Tapi untuk supplier kita tadi hanya 2. kenapa kita diem, kenapa Bapak-Ibu diem semuanya, kaget, memperhatinkan. Tapi inilah pekerjaan besar yang harus kita kejar. Negara lain bisa dapat puluhan, kita hanya dapat sekali, hanya dapat 2. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan industri teknologi lokal kita. Dan saya tekankan, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi saja. Kita tidak ingin menjadi pasarnya mereka. Kita ingin menjadi pemain kunci dalam rantai pasok teknologi global. Dan tentu saja ini harus ada keberanian, harus ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Hadirin yang saya hormati dan saya bersyukur sekarang kita memiliki Indonesia Digital Test House, Pusat Pengujian Perangkat yang Berstandar Internasional yang tadi telah disampaikan oleh Menteri Komimpo, terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Dan ini akan menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan. Saya tadi sudah muter ke semua ruangan memang perangkatnya super modern, sangat bagus. Karena memang untuk membangun ini anggaran yang digunakan hampir 1 triliun, kurang dikit. 900, tadi kita tanya habis berapa ini? 980 miliar rupiah. Jadi kalau peralatannya super canggih seperti itu ya, enggak kaget, karena anggarannya gede. Dan saya tahu pengujian perangkat ini memiliki peran yang sangat krusial. Seluruh perangkat digital diuji di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Komimpo bahwa laptop, HP, Bluetooth, access point, televisi digital, handy talkie, radar, semuanya diuji di pele ini. Sebelum dipasarkan diuji di sini. Untuk memastikan standar keamanan, memastikan standar kesehatan, dan standar untuk keselamatan masyarakat pengguna perangkat-perangkat digital ini dapat terpenuhi. Saya mengharapkan IDTH ini tidak hanya menjadi tempat uji sertifikasi, tidak boleh berhenti sekedar pengadaan alat dan teknologi saja, tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi, memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi. Oleh karena itu, saya minta Kemenponimpo untuk terus mendorong IDTH menjadi pusat R&D, menggandeng perguruan tinggi, menggandeng startup serta kalangan UMKM, mendorong riset dan patent, mendukung pengembangan pengujian dan sertifikasi produk-produk lokal agar produk perangkat digital dalam regi mampu bersaing. Inilah yang kita cita-citakan bersama-sama, digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri, dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Digital Test House, saya resmikan pagi hari ini. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Hadirin sekalian, boleh sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan demikian, Indonesia Digital Test House telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.